Banyak netizen ingin melihatnya di penjara, Nikita Mirzani layangkan sindiran keras buat para hatersnya. Nikita Mirzani merasa geram dengan kasusnya dengan Nindi Ayunda dan Dito Mahendra, dibanding-bandingkan dengan kasus almarhumah Vanessa Angel dan Angelina Sondah. Berdasarkan unggahan di akun media sosial Instagramnya at Nikita Mirzani Mawardi underscore 172, Nikita Mirzani mengatakan jika kasus yang dialaminya sekarang dengan Nindi Ayunda dan Dito Mahendra, tidak sebesar kasus almarhumah Vanessa Angel dan Angelina Sondah. Memangnya kasus besar apa sih yang pernah hinggap di hidup saya? Kasus apa sih yang besar? Yang ada itu malah kasus saya yang receh selalu dibesar-besarkan, kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani juga sampai tidak habis pikir, beberapa kalangan ingin dirinya di penjara setiap mendapatkan kasus dan berurusan dengan kepolisian. Kalian ini seperti dibutakan mata dan hatinya pengen banget lihat saya di penjara. Ujar Nikita Mirzani, Nikita tidak mempermasalahkan jika ada orang yang membenci dirinya karena tingkah laku dan ucapannya. Tetapi Nikita cukup menyayangkan orang-orang yang membencinya tanpa ada dasar alasan yang kuat mengapa mereka membenci dirinya. Sasa saja benci sama saya tapi bencinya kalian harus terlihat pintar dong. Sudah benci tapi oneng ya sama saja bohong. Ucap perempuan yang memiliki panggilan Niki itu, Nikita berpesan kepada orang-orang yang membencinya. Kalau dirinya tidak memilih untuk kabur jika ada permasalahan hukum menerpa dirinya sejalan dengan SOP dan tidak dibuat-buat. Nikita mengaku siap bertanggung jawab dengan kasusnya yang berkaitan dengan kasus Nindi Ayunda dan Ditomahendra. Saya orangnya berani bertanggung jawab kok atas apa yang saya lakukan. Setiap perbuatan saya dapat saya pertanggung jawabkan asal semua sesuai SOP dan tidak dibuat-buat. Imbuh Nikita. Terima kasih telah menonton!